Pemirsa memastikan Pesta Demokrasi Pilek dan Pilpres 2019 yang tinggal menghitung hari, berjalan aman dan damai. Rakor Bin Mas Mabes Polri Irjan Polisi Widiar Soheri Wibowo mengajak seluruh masyarakat untuk tidak percaya dan menyebarkan berita yang bersifat hoangs. Pernyataan itu disampaikan langsung Kakor Bin Mas Mabes Polri Irjan Polisi Widiar Soheri Wibowo saat menghadiri kegiatan Bakti Sosial Nusantara yang berlangsung di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Dalam kesempatan itu ia mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak membuat atau menyebarkan berita bohong atau hoak yang dinilai dapat menimbulkan kerusahaan atau fitnah yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Selain Baksos kegiatan, silaturahmi dengan masyarakat ini sebagai upaya untuk menangkal berita hoak, ujaran kebencian dan menciptakan Pilek dan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk. Dan kepada seluruh Babin Kanti Mas agar dapat memberikan pembinaan dan penyeluhan kepada masyarakat. Ini saya sampaikan pada saat saya diberikan kesempatan waktu untuk rekan-rekan bukan hanya Babin Kanti Mas, ada empat pilar sebetulnya. Babin Sa, kemudian Babin Kanti Mas, kemudian Bitaran Bulbuket, dan toko masyarakat termasuk yang informal liru itu. Itu bersama-sama menjaga kesejukan di wilayah masing-masing karena empat pilar inilah yang betul-betul yang menjadi backbone atau tulang tundung di tempat ini. Karena kalau mereka empat pilar ini bergerak dan berjalan sendiri-sendiri, tentunya saya khawatir nanti ada warga masyarakat yang mungkin bisa saja terpolarisasi ikut kemana, ikut kemana. Yang jelas kita netral, kemudian sama polisi TNI ini netral, tentunya kita tidak boleh berpolitik praktis, pada dasarnya kita menyiapkan atau menjaga, insya Allah menciptakan Pilpres atau pemilu 2019 ini damai, aman dan sejuk. Irjen Paul Widiarso juga meminta masyarakat agar jangan langsung percaya kepada berita-berita yang beredar. Dikroscek terlebih dahulu kebenarannya dan jangan langsung disebar luaskan berita yang tidak jelas asal-usulnya, baik seputar caleg maupun yang berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.